Gimana sih Kak Rina, kehidupan selama di dalam, mungkin kegiatannya apa saja, kan sempat viral, bahwa Rina tuh di dalam justru lebih fresh, lebih bisa dante, segala macem, sebuah kata-kata. Justru karena kalau di sana itu kan kita nggak punya kegiatan yang terlalu travel ya, jadi fokusnya tuh wajarnya harus cantik. Terus untuk mengisi waktu-waktu hari-hari ini supaya lebih cepat, harus banyak kegiatan. Misalnya menjahit, merajut, jumputan, bikin batik, dan banyak hal lah yang positif. Itu dijual gitu Kak? Iya dijual juga untuk masyarakat umum, di sana juga ada salon, jadi aku belajar nair art, dan ini aku pasang sendiri nih. Dan aku bisa nanti pulang punya salon. Sebenarnya kehidupan di sana itu ya hampir mirip sama kehidupan kita ya, bedanya dibatasi. Nggak ada laki-laki dan nggak ada handphone. Seperti itu. Mungkin merasa ketika petang-petang berhubungan di sana, mungkin sih bagi-bagi sepertempatannya. Aku lihat, biasa bebas harus terhubung di dalamnya, sepertapa sih mungkin titik kemarin shocknya sendiri. Tertekan itu gini ya, karena kan biasa kita punya penghasilan ya, tiba-tiba tuh nggak bekerja. Dan makan, tidur, makan, tidur gitu ya. Walaupun ada aktivitas beberapa yang misalnya menjahit tadi, tapi tuh tidak bisa melukai kayak, aduh aku ini nggak bisa travel, nggak bisa berenang kayak gitu. Nah ada hal-hal kan yang kita tidak dapat di sana. Jadi ada lah tertekan. Tapi saya tuh selalu percaya dua hal ya, ketika kita mendapatkan ujian. Karena orang di luar sana juga banyak yang dapat ujian berbeda ya. Pilihannya mau bangkit, aku terus terporuksi. Jadi pelajaran yang saya dapat mungkin, karena biasanya saya kalau di luar itu boros ya, menghabiskan uang yang kadang spend uang itu sehari 10 juta, 5 juta di sana itu, 100 ribu itu sangat berharga sekali. Air juga hemat gitu kan, dibatasi misalnya kayak seember, dua ember gitu. Jadi lebih hemat itu loh, yang harus rasa syukur disyukuri. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kehidupan dimanapun itu sama. Kalau kita bisa survive, bawa diri, sama aja sih sebenarnya. Karena kan justru kita, sebenarnya kan disana kapasitasnya 100 orang ya, tapi hampir 540 giga orang, banyak banget. Jadi kita mungkin punya nasib yang sama, sepenanggungan, jadi gak juga orang jahat sih. Maksudnya ya sama-sama aja, ya kalau misalnya orang gak cocok mungkin namanya kita gak sekandung ya. Jadi misalnya ada bandar lah ini, kita gak cocok ya berarti itu lagi gak cocok aja. Tapi kalau untuk baik, perilaku dan lain-lain, sama aja di kehidupan kita di normal. Cuma ada hal spiritual yang aku alam itu kayak, saya tuh mati suri gitu. Ketika saya tuh dipenjarakan, saya gak bisa melihat orang ya. Jadi saya tuh merasa kayak, apapun mati ya, aku bisa melihat orang gitu misalnya kan. Kalau kebeneran kita ada di kantor ibu, ya ada acara, kebeneran jalannya gak kelihatan, tapi ada kacanya gitu ya. Aku bisa melihat mereka, tapi mereka tuh gak bisa melihat aku. Jadi secara emosional, secara spiritual tuh berasa kayak mati suri sih. Jadi kedekatan kepada Tuhan itu lebih dekat. Karena udah merasa, bahkan saya bebas ini kayak masih gak percaya loh. Sampai aku cupit, beneran gak sih akunya bebas. Mungkin adaptasinya di sana gimana? Berapa lama bisa berdatasi kembali? Wih, lama saya tuh kan sempat depression ya. Yang susah tidur gitu ya. Karena yang namanya penjara panas lah ya. Nah kemudian bisa adaptasi tuh 6 bulan kemudian. Karena bahasa kalemang aku gak ngerti juga kan. Makanannya, misalnya banyak cukaknya. Saya kan lambungnya sakit gitu ya. Jadi untuk adaptasinya tuh butuh waktu yang 6 bulanan lah baru mulai bisa. Berarti total hukumannya sendiri 17 bulan ini? Iya. Karena kan kalau mengajukan PB, CB itu separoh dari hukuman. Asal berkelakuan baik. 17 bulan lah kurang lebih.